Kebiasaan membuang sampah sepertinya sudah menjadi problema yang tidak bisa dihindari dari kehidupan sehari-hari ya. Masih banyak sekali di antara kita yang selalu membuang sampah sembarangan, baik disengaja ataupun tidak. Bahkan jalan raya pun digunakan oleh para pengendara untuk membuang sampah seenaknya. Lantaran membuang sampah sembarangan seperti ini, bencana banjirlah yang menjadi salah satu musibah langganan yang menyapa tiap kali hujan deras tiba. Padahal sebagai seorang muslim, kita dituntut untuk menjaga kebersihan. Karena dalam ajaran, Islam itu mengajak umat untuk berlaku bersih, seperti yang sudah dijelaskan dalam hadis. Sesungguhnya Allah SWT itu baik dan menyukai yang baik. Allah SWT itu bersih dan mencintai kebersihan. Allah SWT itu maha pemberi dan mencintai sifat suka memberi. Allah SWT itu maha pemurah dan menyukai kedermawanan. Maka bersihkanlah halaman rumahmu dan terasmu. Janganlah meniru orang Yahudi. Hadis Riwayat Ad-Dirmizi Rasulullah SAW pun sangat memahami hal tersebut. Sehingga menyarankan semua umatnya untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Sahabat saliha, dengan tidak pedulinya kita dalam menjaga kebersihan, pastinya banyak hal yang diakibatkan dari membuang sampah sembarangan. Banyak sampah-sampah menumpuk dan tidak bisa menyatu dengan tanah. Salah satunya adalah sampah dari limbah anorganik. Beberapa bahan yang termasuk ke dalam limbah anorganik seperti botol plastik, botol kaca, kertas-kertas, sampai kaleng-kaleng. Kebayang kan sahabat saliha kalau sampah-sampah ini terus menerus menumpuk? Entah apa ya jadinya lingkungan kita jika banyak sampah seperti ini? Meski hal ini menjadi salah satu ancaman bagi lingkungan, tapi sahabat saliha bisa lo memanfaatkan limbah anorganik ini menjadi barang yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya barang-barang reusable seperti bahan daun ulang atau dimanfaatkan sebagai hasil kerajinan yang bisa menghasilkan keuntungan. Seperti kegiatan yang dilakukan oleh Lani, seorang arsitektur ini mencoba memanfaatkan barang-barang tidak terpakai menjadi karya yang menghasilkan keuntungan. Dan karyanya diberi nama Kaleng Lani. Kaleng-kaleng yang dihasilkan pun beragam. Ada celengan, papanama, gelas-gelas, pajangan rumah, dan masih banyak karya lain yang dibuat olehnya. Jadi awal mulanya usaha ini memang dari awal saya ingin berwira swasta. Jadi ketika saya punya anak, punya bayi, saya ingin usaha di rumah. Jadi sambil jaga anak saya, dengan hobi saya yang melukis ini kira-kira, jadi yang diutamakan adalah lukisannya. Kemudian saya mau cari media apa yang kira-kira yang cocok untuk lukisan saya. Kemudian pertama saya coba dulu di kayu dan keramik. Cuma seiring waktu saya tetap coba-coba media yang lain. Terus kemudian orang tua saya kan bikin usaha kue. Kemudian mereka nyimpen kaleng susu kental manis, tapi nggak tahu untuk apa. Jadi kemudian, ah coba, kira-kira kayaknya kaleng belum banyak nih orang yang melukis di media kaleng. Kemudian saya coba kaleng susunya bekas itu, bikin kue itu. Kemudian saya lukis, saya taruh di galeri. Ternyata animonya bagus. Jadi awalnya memang pangsanya anak-anak, jadi temanya anak-anak. Jadi biasanya yang anak-anak suka itu kan kayak binatang, transportasi, pemandangan-pemandangan seperti itu. Terus kayak profesi. Jadi kaleng saya tuh sistemnya customize gitu mbak. Jadi ada nama anaknya, terus bisa dikasih tahu ciri-ciri anaknya seperti apa. Kemudian hobinya dia atau cita-citanya dia seperti apa gitu. Jadi itu ciri khas dari kaleng-kaleng saya. Kemudian sekarang-sekarang ini saya lagi bikin inovasi baru dengan membuat quotes-quotes seperti itu. Dalam melukis kaleng-kaleng bekas ini, Lani mencoba menggunakan bahan-bahan yang aman dari anak-anak. Karena target market dari hasil karyanya ini adalah anak-anak. Untuk membuat satu produk, pertama yang dilakukan adalah mencuci kaleng bekas. Dan setelah kering, kaleng tersebut diberi cat dasar putih. Setelah itu, kaleng tersebut mulai didesain sesuai pesanan. Saat pola gambar sudah terbentuk, barulah gambar-gambar lucu ini diberi warna. Dan proses terakhir dilapisi cat supaya warnanya lebih cemerlang serta lebih awet. Jadi kalau ada barang bekas di rumah, kalau bisa jangan langsung dibuang. Tapi kita coba apakah bisa dimanfaatkan kembali. Seperti kalau saya kan memanfaatkan kaleng-kaleng bekas. Karena kaleng bekas itu kan tidak bisa diurang selama ratusan tahun. Jadi kalau kita bisa memanfaatkan barang-barang bekas lagi, kita bisa turut menjaga bumi kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!